Banyaknya gak pake masker kan guys Yuk coba Nah ini gerbangnya Kita masuk ke arena lapangannya Oke guys Kita sekarang udah menuju ke dalam lapangan ini Disini ada gereja Ada gereja Ada mall dan juga ada Tempat apa Kayak kastel Aladin loh keren banget Jadi kita rugi banget kalo enggak Kalo Kalo ke Rusia tidak kesini Ini namanya adalah lokasinya Tanah Merah Kerajaan dimana tempat kantornya Pemerintah disini Guys ini gereja nya Kita ini suka bingung Karena apa tulisannya bolak balik Dia punya tulisan tuh Bolak balik banget Guys itu Mall nya Besar ya mall nya Itu mall nya besar banget Oh kalo malem cantik Super cantik disini Buat biasa ini Nah sekarang Kita mau denger ya dari Pak Niko Nah ya Inilah pekantorannya Disini gede banget Gede banget Nah kita mau denger nih dari Pak Niko Pak Niko ini apa ini ya Pak Niko Ini adalah istana Emlin Istana agungnya Rusia Para kantor presiden Para ada disitu Dulunya adalah istana Istana rajanya Sar Namanya Sar Tapi sekarang karena sudah Dekat Jadi dia Istana presidennya Di situ Dan masih digunakan Masih digunakan Jadi kantor dan istana Nah ceritanya Betul Oh deket Jadi kita bisa dong kesana Pak Fadel Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi beli Oh mereka ngasih gimana tempatnya Rumahnya lain lagi Oh tapi dari negara Beda 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 rumahnya Tapi dia bekerjanya disini Oke Semua aktivitas kenegaraan Dilakukan disini Yang namanya Lapangan Merah Lapangan Merah ya Lapangan Merah ya Lapangan Merah Dan disini Tempat melakukan Upacara Kenegaraan Pak Fadel Saya mau nanya Itu apa sih Pak Fadel Kayak Aladin Aladin itu apa ya Itu apa tuh Itu sebenarnya gereja Bu Oh itu gereja Saya pikir Aladin Aladin Jadi gereja Gereja Kok bentuk kubahnya Kayak gitu ya Betul Memang Diresign Sangat untuk menarik Perhentian warganya Bahwa Ini baru dibangun apa Sudah Dari dulu ya Hebat ya Istilahnya Membuat warganya Tidak merasa tagem Masuk ke Gereja Lebih menarik Gereja Tapi gerejanya masih dipakai Sapa sekarang Namanya apa Saint Basil Saint Basil Kenapa tulisan disini berbalik-balik Disini Hurufnya Agak berbeda dengan Latin Disini menggunakan huruf Sirilik namanya Karena disini Bangsanya nama Bangsa Slavik Bangsa? Bangsa Slavik Jadi tulisannya Bolak-balik Bolak-balik R nya Berbalik Kita jadi bingung Berbeda Hurufnya dengan Latin Bangsa Kebudayaannya Selatan Jenis hurufnya Dan mereka Tidak menggunakan Bahasa Inggris Ya Tidak Dia dengan Ortodok Dengan Bahasanya Ya Tidak 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 Hai, kita ada di mana nih? Seru banget! Sekarang kita lagi di Moskow, di Radisson! Buka dong, biar keliatan! Wuh, cucuk! Moskow! Jadi, ceritain dong, suasainya seperti apa di sini? Nah, di sini tuh kan memang lagi sebenarnya spring. Agak panas, tapi berangin. Jadi, waktu yang sempurna untuk melawat Moskow. Enak banget ya? Padahal sudah mau mantel-mantel loh. Eh, nggak kepake, Shay! Hantu! Gue udah kebayang gitu, di sini ya, kayak kemantel, pake dengan foto. Ternyata, ternyata, no! Cukup dengan mes biasa aja, santai. Karena suasana enak banget. Keren banget, dingin. Wuh, cucuk deh! Sayang, Mbak Ikut nggak ikut ya? Nggak ikut ya? Iya! Cuma dia syuting kan? Temannya ibu. Iya, aku sendiri jadinya. Sendiri jadinya. Sendiri jadinya. Jadi solo travel. Pak, pake solo travel. Ya, harusnya menjadi duo. Duo. Biasanya kita berdua perjalanan. Setiap perjalanan. Gimana saja? Gimana saja? Selalu ada. Selalu ada. Ada polisi? Tiga ibu? Wuh, cucuk ada polisi, Shay! Oke, kita sekarang lihat jembatannya. Cantik banget ya. Aduh, jembatannya. Cantik sih, tapi kita cinta Indonesia lebih bagus. Oh, pasti dong! Lebih bagus jembatan Ampera kali. Aduh, cocok. Yang kita kepengen sungai di Indonesia itu... Bersihnya seperti ini. Bersih seperti ini. Itu yang kita kepengen. Kali Ciliwok. Kali Ciliwok. Kan bisa jadi paling wisata. Ya enggak? Bersih. Pake krus. Style ini jembatan-jembatan di Indonesia itu pendek-pendek. Jadi enggak bisa kapal lewat. Ini menarik banget loh. Ini kayak ada kapal lambang. Kayaknya ini lambang jaman dulu itu. Penguasa kaya saldan Rusia. Iya. Gila banget ya. Keren banget ya. Kayak perahu dilambangkan ya. Memang kayak lagi bawa perahu. Iya, perahu bener ya. Perahu dilambangkan. Dimana apa? Inilah kekuatan. Kekuatan negara Rusia dulu. Ini luar biasa. Tapi cantik loh Rusia. Apapun kan aku ya lah. Cantik. Bersih. Dia masih jaga dia punya. Di jaga. Heritage-nya juga cantik. Enggak dihancurin sama dia. Dipertahankan sama dia. Walaupun ada Moskow New Moskow. Tetap udah buildingnya baru-baru. Tapi tetap. Tempat ada heritage yang di jaga. Heritage ini jaga cantik semua. Oke guys. Kita sekarang mau makan dulu kayaknya. Kita mau makan dulu ya. Kita mau makan dulu. Karena dengan anginnya luar biasa mulai lapar. Sambil berjumpa di video Royal Fadel Family. Jangan lupa subscribe Royal Fadel Family. Ayo Pak Martin juga dong. Ah tuh. Ini ada Pak Martin lagi. Pengen foto Pak Martin. Hai Din. Halo Ibu. Ikutin gak sih Royal Fadel Family? Ikut dong. Ikutin dong. Rambut jadi berantakan. Yang terakhirnya ini bu. Buka puasa yang di rumah. Yes. Oh. Tutup keren ya. Ah tuh. Buri ini juga lagi sibuk. Buka foto. Ah suami itu Pak Fadel sudah mulai. Datang untuk foto. Tuh. Ada pun tujuan utama kita dua hal. Yang pertama kita ingin meningkatkan hubungan dengan Rusia. Kita lebih baik untuk masa yang akan datang. Baik dalam investasi. Maupun juga dalam bidang teknologi. Di lain pihak kita menyadari. Bahwa di Rusia ini telah memiliki vaksin. Dan sangat advance teknologi yang mereka punya. Sehingga kita harapkan Sputnik V dan beberapa jenis yang lain itu dapat dimanfaatkan oleh bangsa kita pada masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!